Halo assalamualaikum di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat rak atau tempat untuk jajan di toko ya ini saya mempunyai toko tapi untuk tempat jajan saya masih kayak kocar-kacir ya untuk perlengkapannya ada lem kertas terus lem bakar sama alatnya dan jangan lupa sediakan silet sama penggaris bagikannya untuk bahan utamanya yang kita perlukan yaitu kardus bekas saya disini menggunakan kardus es krim jadi ukurannya sudah ada di kertas masing-masing itu atau kalian bisa buat sendiri ukurannya sesuai yang kalian inginkan selanjutnya masuk langsung masuk ke tahap perakitan kita rakit semuanya seperti ini biar kuat kalian kasih lem yang banyak di pojok-pojoknya di sela-selahnya kasih lem bakarnya terima kasih kalau sudah seperti ini kita tambahkan tambahkan lagi kardus di depannya untuk tutupan di depan lantai paling dasar seperti di video selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan selah-selah ya di sini saya membuatnya kebesaran jadi dipotong dulu potong biar kardusnya bisa masuk ya seperti ini jadi kasih lem lagi kita main lem bakar ya selamat menikmati ya seperti ini kira-kira seperti ini ya jangan lupa lemnya yang kuat yang agak banyak ikuti terus videonya jangan di skip tonton sampai selesai dan juga jangan dan jangan lupa subscribe-nya ya seperti ini dan untuk lantai duanya itu saya kesalahan dikit jadi saya potong karena kalau kita seperti itu nanti keadaan lubangnya Hai selanjutnya masuk ke tahap binis kita kasih samping-sampingnya sambungan-sampingan di kardus itu kasih solasi kertas agar lebih rapi tampilannya seperti ini dikasih semua sambungan-sambungannya bagi kalian diusahakan yang rapi ya ya ini kurang rapi jadi bagi kalian yang buat seperti ini atau punya inspirasi lainnya yang rapi buatnya ya untuk tahap selanjutnya ini dicat ya tapi berhubung ini catnya belum ada jadi seperti ini dululah ya kira-kira jadinya seperti ini nah dan inilah hasil akhirnya jadi pajangannya seperti ini ya ada tiga tingkat di sini sementara saya buat satu dulu nanti akan ada banyak di sini ikuti terus videonya dan jangan lupa subscribe bagikan videonya terima kasih walaupun assalamualaikum